bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-temanku semua berjumpa lagi dengan saya yana latif channel di video kali ini saya membuat kue kampung ya kue tradisional ini kalau orang lampung menyebutnya ini tetimos ya tapi kalau orang jawa biasanya ini lemet singkong nah ini rasanya enak banget lembut dan kenyal gimana cara membuatnya silahkan disimak videonya sampai selesai nah ini ada singkong ya teman-teman ini singkongnya mau saya kupas kemudian dibersihkan oh iya teman-teman gimana nih kabar kalian hari ini semoga kalian semua sehat bahagia dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya amin nah ini singkong sudah saya kupas semuanya kemudian saya cuci bersih ya nah setelah dicuci bersih kemudian akan diparut dan ini singkongnya sudah diparut semuanya dan ini singkongnya sudah diparut semuanya gula merahnya saya pakai satu keping ya ini diiris dulu oh iya teman-teman saya mohon maaf ya kalau video saya ini berisik karena suami saya itu lagi dandan mobil ya di depan rumah sedangkan saya ini ngerekor ini di belakang rumah tapi suaranya masih kedengaran sampai belakang jadi suaranya itu berisik banget ya nah ini gula merahnya diiris-iris dulu seperti ini kemudian dimasukkan ke dalam singkong mungkin teman-teman juga pasti sudah sering ya membuat kue seperti ini ini kue sudah tidak asing lagi buat kita orang Indonesia ini saya suka banget kue ini ya teman-teman waktu saya di Arab itu pengen banget kue ini tapi saya nggak ada daun pisangnya ya pernah bikin saya memakai cetakan tapi rasanya kurang enak teman-teman nah ini sudah selesai diiris gula merahnya kemudian masukkan ke dalam singkong yang sudah diparut kemudian saya tambahkan juga dengan gula pasir supaya rasanya lebih tajam kemudian saya tambahkan lagi dengan garam sedikit dan panilia 2 bungkus lalu diaduk-aduk sampai semua tercampur rata selamat menikmati dan ini sudah tercampur dengan gula merah gula putih panilia dan sedikit garam ya kemudian dibungkus memakai daun pisang ini kita bungkus seperti ini ini membungkusnya bentuknya agak panjang ya kalau naga sari kan bentuknya segi 4 nah lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai setelah semua selesai dibungkus kemudian masukkan ke dalam kukusan ya ini kukusannya di bagian bawahnya sudah diisi air ya teman-teman ini saya bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman karena kukusannya ini kecil jadi saya masak dulu separoh ya nanti sebagiannya lagi dilanjut nah ini karena kukusannya kecil ini terlalu penuh ya jadi saya kurangin lagi supaya bisa nutup tutupnya nah ini dikukus selama 30 menit atau 40 menit gitu ya dan ini kue tetimos atau kue lemet singkong sudah matang siap untuk dihidangkan ini rasanya kenyal dan lembut semoga resep ini bermanfaat teman-teman semuanya jangan lupa like, subscribe, dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih